Pertama kalinya pihak pemerintah, Pertama kalinya pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan acara pameran Pekan Inovasi Sumatera Utara 2013. Acara ini merupakan suatu kegiatan yang dikemas dalam bentuk pameran pembangunan serta investasi daerah, pameran produk-produk strategi, pameran produk-produk karya kreatif dan inovatif, baik yang berasal dari masyarakat, metrausaha, maupun institusi. Pameran Pekan Inovasi Sumatera Utara diselenggarakan di Gedung Serbaguna Medan, mulai dari tanggal 22 sampai 26 Mei 2013. Kegiatan ini merupakan agenda publikasi ekonomi dan bisnis yang efektif untuk menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan promosi investasi daerah dengan menggali potensi yang ada. Bentuk kegiatan pada pameran Pekan Inovasi Sumatera Utara 2013, diantaranya pameran pembangunan dan investasi daerah, pameran produk inovatif dan potensi daerah, Sumut Investment Forum 2013, Sumut Inovasi Award 2013, pagelaran seni budaya Sumatera Utara, Indie School Band Festival, hiburan rakyat, dan festival kuliner. Berkenan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho membuka acara pameran inovasi Sumatera Utara 2013 ini yang ditandai pemukulan genderang bersama-sama dengan Muspida Sumatera Utara. Acara pembukaan pameran Pekan Inovasi Sumatera Utara 2013 diramaikan dengan penampilan marching band dan tarian selamat datang daerah Sumatera Utara. Sematera Utara Khususnya dan Indonesia pada umumnya Saya berharap melalui ajang promosi daerah ini dapat terjalin suatu kerjasama yang baik di bidang investasi, perdagangan dan perlisata, serta pertukaran seni dan budaya, dan tidak kalah pentingnya adalah terjadinya transaksi bisnis. Pandiri dan undangan yang berbagia untuk mewujudkan upaya tersebut, marilah saya ingin mengajak saya dan kita bersama untuk mensukseskan Pekan Inovasi Sumatera Utara tahun 2013 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini membawa hasil dan manfaat bagi kita dan bagi kemajuan perekonomian negeri yang kita cintai. Dalam acara pembukaan tanggal 22 Mei 2013, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho turut mengunjungi dan meninjau stand PT KAI sekaligus melakukan dialog seputar pelayanan perkereta apian khususnya di wilayah Sumatera Utara. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Pada acara pameran ini, stand PT KAI menampilkan layanan produk tiketing online, layanan tiketing kereta api bandara yang dikelola oleh anak perusahaannya PT Railing, dan menghadirkan replika interior kereta api bandara Kuala Namun, sehingga pengunjung yang datang mencoba merasakan seolah-olah sedang berada di atas kereta api bandara Kuala Namun. Semua pengunjung yang mengunjungi stand PT KAI ini terlihat begitu antusias, dan ingin mengetahui lebih banyak tentang layanan kereta api bandara Kuala Namun, yang direncanakan akan beroperasi secara perdana pada tanggal 25 Juli 2013. PEMBICARA 2 Sumatera Utara 2013 ini, PT KAI menerima penghargaan sebagai stand terbaik satu kategori non-pemerintahan. Penghargaan berupa piagam diserahkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Sumatera Utara, minta gandana purba, dan diterima oleh Vice President di Frey 1 Sumatera Utara, Henry Anom, sebagai perwakilan PT KAI pada penutupan acara pekan inovasi Sumatera Utara 2013. Yang hadir, baik di bidang pemerintahan maupun usaha, satu hal yang sangat penting buat kami selaku peserta di dalam ikuti pameran ini, adalah bahwa ini merupakan event yang sangat penting dan luar biasa, mengingat daya saing di kegiatan ekonomi untuk regional Sumatera Utara, memang perlu ditingkatkan terus, sehingga untuk menarik investasi dan mengembangkan inovasi yang bisa dikembangkan di Sumatera Utara, tentu memerlukan wahana, memerlukan wadah, memerlukan arena di dalam rangka untuk mempromosikan dan meningkatkan daya saing sesuai dengan bidang kegiatan yang masing-masing. Kegiatan ini tentu juga tidak akan bisa dapat berjalan dengan baik, tanpa partisipasi semua bidang kegiatan, baik di bidang ekonomi, baik di bidang kegiatan pembangunan, pariwisata, maupun kegiatan-kegiatan lain yang secara langsung atau tidak langsung, bisa juga mempromosikan Sumatera Utara sebagai daerah yang memiliki peluang untuk mendapatkan investasi dan meningkatkan kinerja pembangunannya. Dan kami atas nama PT Kereta Api mengucapkan sangat berterima kasih karena event ini juga merupakan event yang cukup baik bagi kami, terutama di dalam rangka akan segera dioperasikan kereta api Bandara Kuala Namu yang mudah-mudahan bisa mendapatkan apresiasi yang baik dan positif bagi seluruh masyarakat di Sumatera Utara untuk meningkatkan kegiatan ekonominya di masa yang datang. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati Selamat menikmati